Mari kita sambut pembicara pertama kita, Patrick Wong, hal-hal yang menyeramkan, hal-hal yang menyeramkan Patrick Wong. Teman-teman, menurut teman-teman, apakah hantu itu menyeramkan? Saya pernah tinggal beberapa tahun di sebuah rumah hantu. Jadi itu terjadi sekitar 13 tahun yang lalu di Singapura ketika saya sedang berkuliah. Di mana seharusnya saya sendirian yang tinggal di sebuah apartemen. Namun pada suatu hari, teman saya datang dan menginap. Besoknya, dia berkata kepada saya, Patrick, rumah kamu itu rame sekali pada malam hari. Terutama pada malam hari. Dari yang tua sampai yang anak kecil, lengkap semua. Satu keluarga. Saya itu sampai-sampai tidak bisa tidur, nyenyak semalaman. Karena si nenek itu, dia asik berdiri di samping ranjang saya, sambil melihatin saya. Jadi saya hanya cuma bisa memejamkan mata. Jadi tidur saya tidak nyenyak. Jadi sehabis mendengar cerita dari teman saya, satu, dua, tiga, saya langsung kabur mencari tempat tinggal yang baru. Bukan karena saya takut. Karena saya itu hanya orang luar. Saya itu tidak mau mengganggu keharmonisan sebuah keluarga. Nah, setelah kejadian ini, saya selalu berdoa kepada Tuhan, semoga di lain hari itu tidak ada hal seperti ini yang akan terjadi lagi. Karena tinggal sendirian tanpa pasangan saja sudah menyeramkan. Apalagi harus tinggal sama yang beda alam. Nah, setelah saya kembali ke Indonesia, dan ternyata doa saya itu tidak dijawab sama Tuhan. Hal-hal yang lebih menyeramkan terjadi lagi. Salah satunya adalah Toastmaster. Jadi awal mula saya bisa bergabung dengan Toastmaster adalah karena saya itu barusan putus dengan pacar pertama saya. Nah, pas jadwal ngapel ke rumah pacar lagi kosong, pas pula diajak sama seorang teman ngopi-ngopi, terus si teman ini terus promosi tentang Toastmaster. Wah, bagus sekali organisasi ini, ini, itu, ini, itu. Ayolah datang, coba lihat-lihat pas jadwal kamu lagi kosong. Saya pikir, oh yaudah, pas jadwal lagi kosong, yaudah, berangkat. Hal yang menyeramkan pertama terjadi. Nah, barusan pertama sekali saya hadir di pertemuan tersebut, saya ini sudah ditembak sama Pak Wijaya untuk bergabung, jadi anggota. Nah, sedangkan saya ini kan orangnya susah nolak, apalagi ditembaknya di hadapan semua orang. Jadi ya, mau nggak mau, saya terima pinangannya Pak Wijaya, ya, walaupun terpaksa. Jadi saya anggap Toastmaster itu sebagai pelarian saya. Karena baru putus sama mantan pacar, kan? Nah, kemudian, sampailah di hari pertama ketika saya harus berpidato di hadapan semua anggota dari Meda Miracle Pidato Club. Itu tangan saya sudah menggigil, kaki saya sudah gemetaran. Nah, itu sehari sebelumnya saya sudah tidurnya nggak nyenyak. Sudah seperti melihat hantu saja. Nah, jadi ketika selesai berpidato, saya itu malah mendapat sambutan yang luar biasa. Ditepukin tangan semua orang, disalamin satu-satu. Kemudian diberi penilaian yang bagus pula. Dibilang, wah, pidato yang luar biasa, Pak Patrick. Wah, pidato yang sangat inspiratif, sangat memotivasi. Terus dalam hati saya pikir, sudah gila kali ini orangnya. Padahal, kalau menurut saya sendiri, pidato saya ini jelek loh. Nah, bunyi tanpa makna, seperti yang sudah Anda-anda dengar tadi. Itu kalau dihitung sama penghitungnya itu, bisa sampai 60-an kali. Bayangkan, 60 kali ini, teman-teman. Nah, kemudian bicara saya juga terbata-bata, lambat, sambil berpidato, sambil berpikir. Pokoknya tatapan mata saya kosong, saya cuma melihat ke depan. Tidak mau melihat ke audiens. Kemudian, tubuh saya juga kaku. Paling saya cuma berdiri seperti gini aja. Seperti bapak TNI yang sedang ngapel. Nah, kayak gini aja. Jadi, tangan juga sakunya di tangan. Pokoknya, hancur lah kalau menurut saya. Tapi yang menyeramkan itu, saya masih diberi penilaian yang positif. Kemudian, bukan sampai di situ saja. Ketua bidang pendidikan kami pada saat itu, kebetulan juga Pak Widjaya. Nah, Pak Widjaya ini, dia terus memaksa saya untuk berpidato di tiap pertemuan. Karena katanya itu ala bisa karena dipaksa. Jadi, di tiap pertemuan itu, saya terus berpidato. Karena saya orangnya kan susah nolak. Jadi, pidato terus, pidato terus, pidato terus. Tetapi, di tiap pidato itu, saya tetap diberi penilaian yang membangun oleh para mentor saya, para evaluator saya. Nah, jadi, tanpa terasa itu, saya mendapatkan gelar sebagai seorang kompeten komunikator hanya dalam waktu 4 bulan. Kemudian, tidak sampai di situ saja. Pak Widjaya juga terus memaksa kami, anggotanya itu, untuk mengikuti kontes tahunan yang diselenggarakan oleh Toastmaster. Sekali lagi, saya orangnya susah nolak. Jadi, yaudah, saya ikut saja. Jadi, di level club, menang. Kemudian, naik ke level area. Di area, menang lagi rupanya. Kemudian, naik lagi ke tingkat divisi, menang lagi rupanya. Akhirnya, saya menjadi perwakilan medan untuk bertanding di level distrik. Nah, di level distrik ini, menurut saya ini lebih menegangkan, lebih menyeramkan, lebih memacu adrenalin saya. Karena saya itu harus berpidato di hadapan lebih kurang 400 audien, yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Kemudian, lawan tanding saya itu bukan hanya dari Indonesia saja. Ada dari Malaysia juga. Ada dari Brunei Darussalam juga. Jadi, luar biasa menyeramkan. Jadi, saya ini kan orangnya gengsi. Saya tidak mau kalah dong. Jadi, saya bertekad dalam diri saya. Saya ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun Pak Wijaya selalu bilang ke saya, jangan dianggap menang kalahnya. Pokoknya, anggap saja kita sebagai latihan. Tapi, saya ini sekali lagi, saya orangnya gengsi. Jadi, pokoknya saya berusaha keras. Sebulan sebelumnya, saya tulis materinya. Tulis materi yang keren. Kemudian, saya terus berpidato di hadapan para mentor, para audien saya di Medan. Saya mendapatkan respon yang cukup positif dari teman-teman saya untuk bertanding di sana. Nah, kemudian pada hari H, tanpa disangka, tanpa diduga, dan hasilnya juga menyeramkan. Akhirnya, saya bisa mendapatkan juara satu untuk kontes pidato humor. Nah, setelah itu beberapa tahun berikutnya, saya menang lagi beberapa kontes di Toastmaster. Dan mungkin sampai hari ini, saya satu-satunya Toastmaster yang pernah memenangi kontes pidato dalam tiga bahasa sekaligus. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Jadi, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wijaya, karena tanpa paksaan Anda pada saat hari itu, mungkin saya sudah kabur. Terima kasih juga kepada Toastmaster, karena sudah menyediakan tempat atau menyediakan panggung untuk saya untuk mengembangkan skill komunikasi saya, dan juga dibantu dengan evaluator-evaluator dan para mentor, termasuk Pak Wijaya, yang saat membangun karir public speaking saya. Dan yang terakhir, jangan lupa, adalah terima kasih mantan. Terima kasih kepada mantan saya. Karena kalau tanpa Anda, saya tidak pernah akan mengenal Toastmaster. Sebuah komunitas yang sangat positif, yang sedikit banyak merubah hidup saya. dari seseorang yang introvert-kronis, sampai seorang yang lebih komunikatif. Dari seseorang yang tidak tahu cara melucu, menjadi seorang juara kontes pidato humor. Dan malah sekarang saya merambah lagi ke stand-up comedy. Dan bisa merubah portfolio saya dari seorang engineer, dari seorang pengusaha, dan sekarang tambah lagi menjadi seorang public speaker. Jadi teman-teman, hal-hal yang menyeramkan itu seringkali terjadi di kehidupan kita. Kita jangan terlalu ngegas, langsung kabur. Misalnya Toastmaster, awalnya itu bisa menyeramkan, tapi lama-lama itu makin menyenangkan. Dan bahkan nih, bahkan, bahkan kalau Toastmaster suatu hari membuka divisi public speaking dengan hantu, jadi di lain waktu, kalau kita bertemu dengan hantu, kita nggak usah kabur lagi. Tapi kita bisa berkomunikasi dan berteman dengan teman kita yang beda alam. Saya kembalikan ke pemandu acara kita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!